Pertama Menteri Polandia mengatakan Rusia berusaha untuk menghancurkan Ukraina dan mengubah perbatasannya. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 September 2022 untuk mengomentari pengumuman mobilisasi parsial oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihaknya menambahkan laporan tentang mobilisasi parsial telah dikonfirmasi melalui pengumuman langsung dari Putin. Sementara itu, Finlandia memantau dengan cermat situasi di Rusia usai perintah mobilisasi parsial dari Putin. Diketahui, sebelumnya Putin mengumumkan mobilisasi parsial dan memanggil pasukan cadangan di tengah invasi ke Ukraina yang masih berlanjut. Dalam pidatonya, Putin juga mendukung rencana Rusia untuk mencaplok wilayah yang diduduki di selatan dan timur Ukraina. Mobilitas parsial diumumkan Putin ketika Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya di Ukraina akibat serangan balik. Putin mengatakan, keputusan mobilisasi parsial dirasa memadai untuk menangkal ancaman yang dihadapi Rusia. Dimana selanjutnya, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soigu, akan memanggil sebanyak 300 ribu tentara cadangan. Terima kasih telah menonton!